Selamat menikmati provinsi utara kami! Warga langsung menumpahkan kekesalannya saat berunjuk rasa di kantor pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada kami siang. Warga menuding Pemprov Sulut tidak menepati janji dalam penyelesaian sejumlah kasus agraria yang terjadi di Sulawesi Utara. Aksi sempat memanah saat masa melihat salah satu oknum pejawat yang dianggap telah membohongi warga saat aksi unjuk rasa sebelumnya. Masa yang tergabung dalam forum keadilan agraria ini terdiri dari masyarakat yang menjadi korban kasus sengketalahan. Mereka adalah warga desa Tiberias Bolmong, Peputungan Minasa Utara, Candi dan Makawidei Bitung, serta warga korban pengusuran Kelurahan Tingkuluk Manado. Dalam pernyataan sikamnya, para pengunjuk rasa menyampaikan tujuh tuntutan. Salah satunya mendesak pemerintah daerah transparan terkait izin usaha dan penguasaan tanah oleh perusahaan. Menuntut janji pemerintah pada saat kami melakukan aksi pada 14 November yang lalu. Karena mereka menjanjikan dua minggu akan memberikan solusi, akan turun ke lapangan. Tetapi nyatanya sudah satu bulan tidak ada. Dan hari ini juga masih dalam rangka memperingati hari Asasi Manusia Internasional. Jadi masyarakat menuntut adanya privatisasi ya. Yang terjadi sekarang ini tanah-tanah negara dikuasai oleh investor-investor dengan izin yang dimiliki resmi oleh pemerintah. Ya prinsipnya bahwa inilah pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Karena itu tadi disepakati untuk tahapan-tahapan penyelesaian persoalan-persoalan ini kan Semua kepala daerah, bupati, wali kota yang masyarakat datang tadi itu diundang. Dan undang ini tentu saja, tadi sudah bicara dengan kepala biro pemerintahan, undang semua kepala daerah, bupati, wali kota, dan kalau perlu menghadirkan para asisten pemerintahan. Kemudian instansi yang terkait BPN Provinsi, kemudian juga kepolisian, itu semua diundang, dan LSM-LSM yang terkait tadi, wali-wali, almalta, PMI, dan lain sebagainya. Pendek kata bahwa kebenangan bergubernur sudah disampaikan tadi untuk memfasilitasi. Selain di kantor Pemprov, warga juga menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Sulawesi Utara. Warga berharap pertemuan pekan depan yang melibatkan semua pihak terkait bisa menghasilkan solusi terbaik.